Oke, sekarang kita pengen bikin tahu. Jadi tahunya ini kita bejek-bejek, sesuai sama selera aja ya. Ini kita tumis dulu bumbunya sampai setengah matang itu. Jadi kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng ala restoran, fast food nggak sih itu namanya? Solaria ya? Nasi goreng Solaria ala Usi. Amma mau masak dulu ya. Amma mau masak ya. Iya. Boleh nggak? Tak mau, tak boleh masak. Mau. Mama mau masak boleh. Mau dancing? Dancing, dancing. Sama mama. Apa sih? Itu bajunya ganti. Ayo mandi. Ini tadi dia ngompol, jadi bajunya diganti. Baju bobo misalnya. Ayo. Tak mau, tak mau. Mama mau masak dulu oke. Oke. Ayo. Mama mau masak. Oke nih. Ngapain? Ayo kita nonton lagi Masya. Nonton lagi Masya. Iya. Masya beri. Iya, Masya beri. Ayo. Ayo dong. Mama masak dulu dong. Mau. Yuk temenin Mama masak mau. Yuk. Temenin Mama masak yuk. Rambutnya potong lagi ya. Ya. Rambutnya potongnya. Jigit, jigit, jigit. Iya. Enak gak? Bagangnya rambut. Apa? Pegangnya rambut. Iya pegangnya rambut. Coba saka ke rambut Mama. Coba saka ke rambut Mama Coba bisa gak? Iya. Lagi, lagi, lagi. Ih enak. Jadi gak pusing. Baika, tolong Baika. Mama mau masak. Baika. Oh iya. Lihatnya. Oke gak bisa dibuka. Main. Main air. Lihat Niaw aja. Main air aja baru. Oke. Sekarang kita pengen bikin tahu. Jadi dia tuh kalau kamu. Kayaknya aku pernah deh. Pernah aku bikin ayam. Ayam saus asem gitu. Saus lemon. Tapi aku lupa ayam kepung. Kenapa gak ya? Kalau belum pernah ntar aku bikin deh. Jadi ayamnya tuh kecil-kecilin gitu. Nanti sausnya tuh mirip-mirip gini sebenarnya. Jadi dia ada gurih, asin, asem, segala macam lah pokoknya. Nah ini mirip. Cuma kita pakenya tahu. Bisa pakai tahu Cina begini. Namanya tahu Cina kan ini ya. Tahu sutra apa tahu Cina nih. Gak ngerti deh. Pokoknya tahu. Bisa pakai tahu kuning. Bisa pakai tahu yang putih. Bisa pakai segala tahu. Oke. Bumbunya. Ada bawang putih. Cabai rawit merah. Cabai rawit keriting. Ini lemon. Tapioca, maizena, telur, sama madu. Madunya juga gak perlu banyak-banyak sih sebenarnya. Oke kita mulai. Oke sekarang pertama-tama kamu yang potong-potong ini ya. Jujur ya guys. Aku tuh sebenarnya paling males. Motong-motong. Paling males sama yang ngulek-ngulek. Jadi aku kalau ada apa-apa tuh biasanya nyuruh aja. Korang potongin ini. Ulekin ini. Nanti aku bagian eksekusinya. Jadi tahunya ini kita bejek-bejek. Sesuai sama selera aja ya. Mau tahu Cina, tahu putih yang biasa, atau tahu kuning gak apa-apa. Bebas. Kita hancurin tahunya kayak gini ya guys. Tuh udah mulai hancur. Terus kita kasih telur. Telur sih sebenarnya bisa satu bisa dua. Ini aku masukinnya dua. Tergantung dari banyak apa gak tahunya ya guys. Ini enak banget sih. Sebenarnya tanpa saus lemon pun ini gak enak. Kamu bisa cocol sama sambal, taos gitu. Bisa sebenarnya. Terus kita masukin. Ini si tapioca nya. Oke jadi dia kita. Ini masih kurang nih. Kita tepungnya lagi. Karena dia tuh harus bener-bener salis banget. Nah ini kita kasih lada. Tahunya ya. Tahunya kita kasih lada. Kita kasih garam. Kita kasih lagi. Dia harus bener-bener sampai kalis banget kasih tahunya. Sudah mulai kalis. Ininya tuh harus udah ada rasa juga ya guys. Udah ada rasa apa namanya. Garam. Pakai itu aja deh buat kayak baso gitu sini. Sendok. Ntar gini nih. Semplung gitu loh. Gitu aja. Biar simple. Jadi ntar bentuknya gak beraturan tuh gak apa-apa. Sekarang kita bikin sausnya. Ini kita tumis dulu bumbunya. Sampai setengah matang gitu. Terus kita kasih. Air. Kita kasih jeruk. Lemon. Tergantung selera ya guys. Asem-asem atau tergantung selera. Jadi kita kasih maizena. Biar dia. Kental ya guys. Selain maizena kita kasih dulu nih. Madu. Jadi dia harus ada asem, manis. Kita masukin maizenanya. Kita kasih garam. Kasih lada dikit. Nah. Dia nanti jadi kayak. Apa ya. Karamel gitu. Atau coklat-coklat golden. Golden. Brown. Ini bisa buat kalian untuk ayam. Bisa juga untuk tikan. Ditepungin itu bisa. Semuanya ini semuanya. Ini enak banget sih. Jadi kalian bayangin ada rasa gurih dari tahunya. Terus. Saosnya tuh ada asem-asemnya. Ada pedes-pedesnya sedikit. Saosnya. Terus ada manis-manisnya dulu. Mantap. Mantap coy. Hmm. Seger. Asem. Hmm. Kurang pedes sedikit-sedikit. Enggak apalah. Hmm. Kecit-kecit gitu anak. Dah. Minya udah. Udah tinggal tunggu ininya. Tahunya juga udah enak ya. Cuman ditambahin dulu. Lagi mantap. Yaudah kita angkat. Pengen kasih soal teman-teman dulu. Sebelum dikasih ini rasanya seperti apa. Sakalingga. Mama lagi masak. Tahu. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Emang gak pernah fail sih kalo tahu metempe tuh. Kita tercocol sini. Ya. Tuh. Tahunya kan udah gurih banget ya. Hmm. Yuk. Ada asem-asem lagi tuh enak banget. Hmm. 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 Jadi tinggal dicocol-col gini aja ya. Atau disiram. Hmm. Hmm. Enak banget. Hmm. Ini gantung Sarah ya sekali lagi ya. Entahlah kalian coba aja di rumah mau kayak apa. Soalnya gak pakai ini terus pakai sambal dia sih gak bisa. Kenapa aja bisa? Karena pada dasarnya ini aja udah enak. Selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Terus jangan lupa tag juga ke Instagram aku di usia Niko Official atau usia pertama. Nanti kasih tau lagi kita mau bikin apa lagi ya nextnya gitu. Oke selamat mencoba teman-teman. Murah, meriah, huri. Sub indo by broth3rmax